Halo guys, gue Harif Higo. Welcome to my channel. Di video ini gue akan ngebahas tentang cara bagaimana kita menghafal semua nada di fret gitar dengan sangat mudah. Kita intro dulu. Gimana sih caranya menghafal semua nada di fretboard gitar ini dengan cara yang mudah? Sebenarnya untuk apa sih kita menghafal seluruh nada ini dan untuk apa sih kita memahaminya? Basisnya kita butuh menghafal nada ini untuk kita ke depannya. Artinya kita butuh untuk kita memahami scale. Saat kita memahami scale atau interval nada, saat kita main melodi, kita butuh namanya pengetahuan nada. Kalau kita belum tahu tentang pengetahuan nada, atau kita belum hafal atau kita belum paham nada di masing-masing fret gitar ini, kita akan nanti lebih sulit ke depannya. Walaupun bukan berarti kalian nggak bisa, bisa, cuma akan lebih sulit saja. Kalau misalnya kalian hafal, jauh lebih mudah. Untuk menggunakan metode 2 ini, kalian hanya butuh 2 senar atas saja untuk memulainya. Kalian hanya butuh menghafal nada di senar 5 dan nada di senar 6. Untuk awalnya, nanti kalian akan tahu semua nada di fretboard. Gimana caranya? Pertama, pastikan dulu kalau kalian sudah mengerti nada di masing-masing senar ya. Sama seperti kalian nyata, nggak mungkin lah. Kalian nggak tahu ini senar 1 punya E, senar 2 B, senar 3 G, senar 4 D, senar 5 A, senar 6 E. Oke, gue anggap kalian sudah tahu itu semua ya, guys ya. Nah, sekarang gue akan bahas tentang senar 5 dan senar 6-nya. Kalian coba hafalkan dulu nada di senar 5 dan senar 6-nya ini, nada apa aja sih yang ada di setiap fret-nya. Contoh, misalnya senar 5 di sini, loss kan bunyinya A ya. Lalu senar 6, loss bunyinya E. Artinya nggak gue mainin di fret manapun. Sekarang coba kita main senar 5 ini di fret 1. Fret 1, senar 5, ini bunyinya adalah akres. A, akres. Jadi kalian harus mengerti dulu, masing-masing jarak pernadanya seperti yang gue gambarkan di layar ini. Ini adalah susunan kromatik, nada-nada kromatik. Artinya masing-masing nada jaraknya setengah. Sama seperti fretboard ini jaraknya masing-masing setengah, bukan 1. Jadi sekarang kita lihat, kalau misalnya loss nar 5, loss nar dimulai dari A, berarti kita maju ke 1 sini, berarti jadinya A kres. Lalu maju lagi jadi B, maju lagi jadi C. Ingat B, nggak ada B, kres langsung ke C ya. Setengahnya adalah C. C, C kres, D, D kres, E, F. Ingat, E nggak ada E kres, karena langsung ke F. Setengahnya F. F kres, D, D kres, A. Kalian hanya butuh hafal sampai fret 12. Kenapa? Karena dari 12 sampai seluruhnya ke belakang ini adalah sama aja. Kayak misalnya dari 0 sampai 12, hanya nada yang lebih tinggi saja. Nadanya sama seperti dari sini ke sini. Jadi 12 ini, nadanya akan sama lagi seperti di loss nar. Hanya saja lebih tinggi, otaf kedua. Sekarang kita ke nada senar 6-nya. Loss kan E ya, sekarang kita maju ke verse 1-nya. Jadi F, ingat, nggak ada E kres. E, maju setengah jadi F. Lalu F kres, G, G kres, A, A kres, B, C. Ingat, B nggak ada B kres, langsung ke C. Karena setengahnya adalah C. C kres, D, D kres, E. Nah, di sini balik lagi seperti loss nar. Hanya saja ini adalah otafnya. Jadi kalau misalnya ini ke belakang kalian nggak harus apang-apal banget sih. Karena kalian hanya tinggal copy aja dari yang sebelah kiri sini ya. Nah, sekarang bagaimana kita mencari nada di senar 1, 2, 3, dan 4-nya. Kalau kita hanya bisa mengetahui nada di senar 5 dan senar 6-nya. Ingat, tadi kalian harus coba pahami dulu ya. Kalian harus hafal dulu kalau bisa. Jadi kalian bisa mencari di senar yang lain. Caranya gimana? Caranya gini. Misalnya di senar 6, fret 1, ini kan bunyinya F. Sekarang kita pakai pola diagonal namanya ya. Pola diagonal seperti ini. Misalnya kita mencari F yang lain. Ini kan di fret 1, senar 6. Sekarang kita cari nada F yang lain di senar yang lain. Kita pakai pola diagonal. Jadi kita membuat pola diagonal seperti ini. Tarik garis lurus, diagonal maksudnya seperti ini. Nah, lihat tangan gue lihat seperti ini diagonal. Ini ke sini, ke sini. Nah, nada terakhirnya jatuh di fret 3, senar 4. Nah, ini adalah bunyinya sama seperti di sini. Nadanya sama, walaupun bunyinya terdengar lebih tinggi. Karena ini adalah oktavnya. Ini F rendah, ini F yang lebih tinggi. Oktav kedua. Sama seperti yang ada di sini. Ingat, diagonal. Sekarang cari yang lain. Misalnya di sini, G. Ada di mana? G yang lain. Cari polanya diagonal. 1, 2, 3. Nah, polanya di sini. Yang terakhir. Ini adalah G dengan oktav yang lebih tinggi dibandingkan di sini. Dapatkan adanya yang lain. Sekarang yang lain. Misalnya di B. Pola diagonal juga. Begini. Nah, di sini. D juga. Sekarang kita main dari senar 5. Misalnya C di sini ya. Cari di tempat yang lain. Begini, begini, begini. Nah, lihat. Ini C. Oktav yang lebih tinggi dibandingkan di sini. Cari lagi. Misalnya D. Ini D. Di sini juga D. Pola diagonal. Jangan lupa. Nah, ada pengacu alian kalau misalnya kalian menyentuh senar 2 dan senar 1. Itu nadanya dinaikin setengah. Artinya coba geser sedikit satu fret setelahnya. Misalnya gini ya. Tadi misalnya di sini kan F ya. Di sini ketemu F-nya yang lebih tinggi ya. Karena pola diagonal. Sekarang mau cari lagi F di tempat lain yang lebih tinggi. Nah, kalian coba buat juga pola diagonal ke bawah seperti ini. Nah, ini kan tadi seperti yang gue bilang nyentuh senar 2. Berarti naikkan setengah nada. Artinya setengah nada itu nada sebelahnya ya. Di sini. Nah, jadi kalau kalian menyentuh senar 2 ataupun senar 1. Naikkan setengah nada. Nada setelahnya. Artinya nada yang di sini. Nah, ini F. Gitu ya guys ya. Sekarang misalnya lain lagi. G. G. Ini kan G yang tinggi di sini. Yang lebih tinggi. Cari lagi yang lebih tingginya. Ingat diagonal ketemu senar 2. Naikkan setengah. Artinya di sini. Nah, gitu. Sekarang kita coba cari yang di bawahnya. Misalnya ini C. Tadi kan yang lebih tinggi di sini. Nah, cari lagi yang lebih tingginya. Ingat diagonal ke sini. Nah, ini ingat. Ini nyentuh senar 1. Kita harus naikin setengah nada. Nada setelahnya. Artinya di sini. Artinya C itu. Sini sama sini. Ada juga tempat lain ya. Artinya di sini. C juga ada di sini. Jadi kalau misalnya. Di sini juga C. Di sini juga C. Ya. Jadi nada itu banyak ya. Intinya gitar itu jangan bingung lah guys ya. Karena banyakan pengulangannya gitar itu. Aduh, nadanya banyak banget bang. Apalagi susah. Ingat. Banyakan pengulangan aku guys. Nadanya tetap sama. Hanya tone tinggi rendanya saja yang berbeda. Nah, basically tadi bisa kalian coba cari di tempat yang lain ya guys ya. Untuk masing-masing nada yang lain. Tadi kan hanya gue contohin beberapa nada saja. Karena kalau misalnya gue contohin semuanya. Nanti panjang banget durasinya. Intinya tadi. Rumusnya ada seperti itu. Diagonal. Tapi ingat kalau ketemu senar 2 sama senar 1. Naikin setengah nada maju ke belakang ya. Maju tuh ke belakang ya guys ya. Bukan ke depan. Ke depan tuh mundur namanya. Untuk masalah tadi dari 12 ke belakang ini. Sebenarnya mirroring saja dari 0 sampai 12. Jadi sama saja. Gitu guys ya. Mudah-mudahan paham video kali ini. Tetap latihan tetap semangat berjuang. Dan bye-bye.